Lehang, salah satu budaya warisan leluhur tatar pasundan yang kini sudah jarang diketahui. Di beberapa kampung pun belum tentu masih dilestarikan. Padahal, lehang ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Lehang selain membuang racun, juga dapat memperlancar aliran darah. Di Desa Cisondari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, rumah terapi lehang milik Yayan Nuriana dapat ditemukan. Langsung buat lehang tadinya ya buat keluarga, lagi pagi-pagi aja lagi ngelamun minum kopi. Oh gitu. Lihat kaso-kaso di atas genteng, ya langsung pengen bikin lehang. Yayan mengatakan, terapi lehang ini mirip sauna. Bedanya, sauna dilakukan di dalam ruangan, terapi lehang cukup dilakukan di dalam box berukuran 1,5 x 1,5 meter yang dialiri uap rempah-rempah seperti honje, daun salam, sereh wangi, daun pandan, daun cengkeh, daun sirih, kayu manis, dan lainnya. Semua rempah itu dimasukkan ke dalam rebusan air dan uapnya lah yang menjadi terapi lehang di dalam box tersebut. Di atas box terdapat lubang untuk menyembulkan kepala. Aroma wangi dari perpaduan rempah-rempah dan sensasi hangat, serta keringat yang keluar membuat tubuh menjadi rileks dan ringan. Enak kan ya, enak, sempat, sakit. Sakit banget. Oh gimana teh kak? Pematik punya rempah. Pematik ya. Yayan mengatakan bahwa sudah banyak yang datang untuk di lehang dari berbagai kalangan dan berbagai daerah. Mulai dari masyarakat, artis, dan para pejabat. Dan dari daerah Jawa Barat, Pulau Jawa, bahkan manca negara. Mungkin dari yang dari Prancis, terus Malaysia, Singapura, Amerika pun, ya pernah di sini. Thailand pernah seminggu di sini. Memang lehang di tetar Sunda itu sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman dulu, kalau masalah rempahan-rempahan memang rempahan-rempahan nggak susah di kita ini. Rempahan-rempahan banyak. Dulu sebelum kita nanam, ya mencari. Sekarang sudah dapat kemudahan karena kita sudah banyak yang ditanam. Selain di lehang, para pengunjung juga bisa mendapatkan pemijatan tradisional agar badan bisa lebih rileks dan darah mengalir lebih lancar. Kalau sesuai kebutuhan, kalau ada yang mau dipijit, dipijit. Tidak apa-apa, tidak usah. Yayan Nuriana juga melarang orang yang minum minuman keras dan yang sedang hamil untuk melakukan lehang karena sangat beresiko. Sedangkan biaya lehang itu sendiri, Yayan tidak memberikan tarif kepada pengunjung. Pengunjung memberi seikhlasnya saja. Komaromansyah, Hades TV mengabarkan.